Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Di video ini saya akan menjawab pertanyaan teman saya Yang kemarin sempat tanya Katanya gak bisa edit songbook semul Karena di bagian penyanyinya itu selalu muncul Email, kayak gini Sebentar, saya contohkan Saya buka chrome nya dulu Saya ganti situs desktop Ini saya coba mengedit judulnya Selalu Rindu Klik di song Klik lagi di judulnya Nah ini kan penyanyinya Tasya Komala ya teman-teman Ini sebenarnya Lilin Harlina Jadi ini mau kita edit Kita ganti Lilin Harlina Kita klik disini Biasanya ya Gambar pensil itu Ini kita klik Bisa apa enggak Katanya kok muncul email terus Kita klik lagi edit Klik di bagian tasya Kita ganti Lilin Harlina Nah ini kan yang bawah Kita klik Nah Gak bisa kan muncul email Kita ganti lagi Lilin 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 Nah kita klik Bisa enggak Nah enggak bisa Pernah enggak teman-teman Malam kayak gini Sebenarnya mudah teman-teman Ini kita Sudah terlanjur ya Ini kita down dulu Setelah itu Ini kita save dulu Enggak apa-apa Sementara ya Go in Nah selanjutnya teman-teman Ini kita setting Chrome nya Klik di bagian Pojok kanan atas Titik tiga itu Scroll ke bawah Klik setelan Nah di bagian Sandi Ini kita klik Teman-teman Nah ini Jangan dinyalakan Ini harus posisi mati Ini juga Jangan dicentang ya Ini kita matikan Centangnya kita Matikan juga Setelah itu Ini kita back Kita back lagi Kita refresh Teman-teman Ditarik ke bawah Sret Lepas Nah sekarang Kita edit lagi Kita klik Gambar pensil Klik lagi Di bagian Penyanyinya Klik Kita ganti Lilin Herlina Lilin Herlina Coba kita klik Bisa apa enggak Lilin Herlina Nah bisa kan Klik lagi Down Setelah itu Kita save Go in Nah bisa kan Begitu tadi teman-teman Caranya Mengedit penyanyi Pada songbox kita Apabila Selalu muncul email Email terus gitu Jadi itu Sebenarnya email Dan sandi Yang sudah Tersimpan Di chrome kita Jadi Jangan Dinyalakan Itu tadi ya Setelan itu tadi Dimatikan Jadi enggak Singkorn lagi Supaya emailnya Tidak muncul terus Udah gitu aja Video saya kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman Yang kemarin Sempat tanya Jangan lupa Di like Dan di subscribe Channel ini Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari saya berikutnya Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa